Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman terkait dengan tanggal-tanggal penting pencairan bantuan sosial di tahun 2023 Bagi teman-teman penerima bantuan sosial, simak video ini sampai selesai, jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean info terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini Untuk teman-teman penerima bantuan sosial di tahun 2023 bulan Januari ini masih ada pencairan bantuan sosial bagi teman-teman yang terdata sebagai penerima bantuan sosial Apakah pencairan bantuan sosial yang dilakukan ini merupakan pencairan bantuan untuk tahun anggaran 2023 Nah sebenarnya bantuan yang dicairkan yang berlangsung pencairan hingga hari ini itu masih pencairan untuk tahunan anggaran 2022 Namun di video kali ini akan kita jabarkan tanggal-tanggal penting untuk pencairan bantuan sosial ataupun informasi penting dari pemerintah melalui kementerian sosial kepada KPM penerima manfaat dimana di tanggal 6 Januari tahun 2022 atau tepatnya hari ini Jumat itu adalah waktu pencairan KJP Plus tahap kedua khusus wilayah DKI Jakarta KJP Plus ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintahan DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan dan mulai hari ini bantuan KJP Plus tahap 2 sudah bisa dicairkan melalui Bank DKI Jakarta bagi teman-teman yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan terdaftar sebagai penerima silakan mencairkan bantuan melalui Bank DKI Jakarta itu informasi penting di tanggal 6 Januari tepatnya hari ini kemudian di tanggal 9 Januari ini merupakan masih terkait dengan pencairan bantuan pendidikan ini bantuan pendidikan untuk masyarakat umum yaitu adalah bantuan program Indonesia Pintar bagi teman-teman yang belum melakukan aktifasi rekening dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP silakan untuk melakukan aktifasi rekening dimana batas waktu pencairan aktifasi rekening ini hingga tanggal 31 Januari tahun 2022 pastikan teman-teman melakukan aktifasi rekening sekarang dan bisa mencairkan bantuan PIP sesuai dengan jenjang pendidikan anak teman-teman itu informasi di tanggal 9 Januari selanjutnya di tanggal 10 Januari ini ada juga informasi penting kepada teman-teman penerima bantuan sosial ini adalah untuk proses validasi penerima bantuan untuk tahun anggaran 2023 bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ini belum pasti mendapatkan kembali bantuan di tahun 2023 karena di tahun 2023 ini kembali dilakukan aktivasi atau kelayakan penerima bantuan sosial nah jika teman-teman cek di laman cekbansos kemansos.go.id jika data teman-teman itu terdaftar sebagai penerima di triwulan pertama tahun 2023 itu artinya tandanya bahwa teman-teman menerima bantuan sosial kembali di tahun 2023 itu dia untuk informasi tanggal 10 Januari tahun 2023 adalah batas akhir untuk validasi kelayakan penerima bantuan sosial lanjut kita ke tanggal 13 Januari tahun 2023 ini merupakan pencairan insentif kartu prakerja yang mendapatkan jadwal pencairannya di tanggal 13 Januari dan silakan teman-teman cek berkala akun e-wallet ataupun akun rekening bank teman-teman untuk memastikan insentif sudah masuk rekening teman-teman atau belum nah selanjutnya di tanggal terakhir ini adalah tanggal 15 Januari tahun 2023 ini merupakan proses atau batas akhir pencairan untuk bantuan BPNT reguler periode Oktober hingga Desember tahun 2022 bagi teman-teman yang terdeftar sebagai penerima bantuan BPNT reguler untuk pencairannya tidak perlu lagi teman-teman mendapatkan undangan dari PT POS Indonesia silakan bawa KTP dan KK teman-teman ke kantor POS maka bantuan teman-teman akan segera diproses dan langsung cair ini khusus bagi teman-teman penerima bantuan BPNT ingat batas akhir pencairannya untuk tahun angguran 2022 adalah di 15 Januari tahun 2023 Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini terkait dengan tanggal penting di Januari tahun 2023 ini semoga bermanfaat kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh